Pemirsa jumlah pelaku kewirausahaan Indonesia di Asia Tenggara hingga saat ini masih tertinggal. Wirausahaan Indonesia baru 1,56% dari total jumlah penduduk tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti misalnya Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Ya, akibatnya menurut data kamar dagang dan industri, pertumbuhan tenaga kerja per tahun mencapai 2,91 juta orang. Tapi pemirsa pertumbuhan lapangan pekerjaan hanya mencapai kurang lebih 1,6 juta orang. Ya, bagaimana cara mendorong kewirausahaan Indonesia agar lebih banyak lagi melahirkan wirausaha baru? Kita akan berdiskusi dalam dialog The Candidate bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadhil Muhammad, dan juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga calon Presiden Konvensi Partai Demokrat, Hayone Isman. Selamat bergabung, Bapak-Bapak sekalian. Pak Fadhil, terima kasih. Pak Hayone, terima kasih. Terima kasih, Pak Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mendengar nama Anda berdua, ini ibarat jaminan, kualitas gitu kan? Mudah-mudahan artinya dari Partai Golkar, Partai Demokrat bisa memberi perubahan bagi rakyat kita. Saya ke Pak Fadhil dulu. Pak Fadhil, Anda kan lama memimpin Gorontalo. Dan itu ada yang mengatakan bahwa semangat entrepreneurship itu Anda tuangkan di sana, kewirausahaan. Emangnya seperti apa sih, Pak, kondisi di daerah sehingga bisa misalnya menjadi contoh agar itu bisa dibawa ke tiket nasional? Ya, saya ketika itu sebagai seorang pengusaha, tamat dari ITB, saya bersama-sama teman-teman bikin fabrik Bukaka. Bukaka tanya utama, pertama 20 orang, berkembang 200, sampai terakhir menjadi 8.000 orang kerja. Dan kita bikin go public. Kemudian saya meninggalkan di sana tahun 2000, 2001 jadi gubernur. Jadi saya ini dasarnya adalah entrepreneur, pengusaha. Ketika saya jadi gubernur, saya merubah tiga hal. Yaitu birokrasi yang biasa, saya merubah, dan saya mengatakan yaitu entrepreneurial government. Maka yang pertama saya merubah adalah birokrasinya. Saya perbaiki, jadi sikap mental birokrasi yang seperti biasa, saya merubah menjadi entrepreneur. Misalnya mengatur inovasinya bagaimana, kreatif. Yang kedua, masyarakatnya. Masyarakatnya saya katakan sama mereka bahwa, saya ingin menghidupkan satu environment, suasana namanya entrepreneurial environment. Maka semua harus inovasi. Saya bikin perlombaan inovasi ini, maka masyarakat tumbuh seperti itu. Yang ketiga adalah guru-guru. Guru-guru itu saya memberikan perhatian lebih kepada mereka. Baik SMA-nya, baik perguruan tingginya, untuk memasukkan nilai kewirausahaan ke dalam mereka. Akibatnya apa? Akibatnya yang pertama adalah, diterkenal kemana-mana namanya entrepreneurial government. Sampai buku diterbitkan yaitu reinventing government oleh Gramedia. Yang kedua, orang pengen jadi pengusaha. Orang-orang pasar itu semangat, ini jadi semangat. Maka di Gorontalo itu tingkat entrepreneurship-nya tinggi sekali. Itu yang saya hadapi di Gorontalo. Tapi sayang sekali Pak Hayono, kalau kita bicara secara nasional, angkanya masih sangat memprihatinkan. Dalam tanda penting itu cuma sekitar 1,56 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Apa yang salah sebenarnya? Apakah kebijakannya atau? Waktu saya main pora dulu, saya minta izin kepada Pak Harto sebagai presiden untuk menginterdusir kewirausahaan di kalangan generasi muda. Dan alhamdulillah keluar inpres nomor 4 tahun 1995 tentang kewirausahaan di kalangan generasi muda. Dan mestinya gerakan itu dari saat itu berkembang. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung pernyataan Pak Fadel sebagai gubernur, bahwa kewirausahaan itu tidak semata-mata harus kepada pelaku usaha. Justru tidak kalah pentingnya adalah melekat di benak birokrasi. Supaya mereka bisa mencetak lebih banyak kewirausahaan di kalangan kaum muda pada khususnya. Dan menjawab pertanyaan tadi Pak Doni, memang sayang di pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita sekarang ini tidak mampu lebih banyak mencetak kewirausahaan. Menurut saya inilah tugas presiden yang akan datang. Bagaimana kita memanfaatkan pertumbuhan yang tinggi ini sebagai landasan untuk mencetak kewirausahaan melalui wirausaha-wirausaha yang baru. Nah, masalahnya adalah belum menjadi budaya masyarakat. Padahal kita tahu, suku Bugis ya umpamanya, itu sudah ada budaya wirausahaan. Padang, orang Padang. Orang Padang sudah ada. Hanya ini tidak dikembangkan dari budaya. Jadi kita masih cenderung untuk melihat apa yang dibuat oleh orang di luar. Padahal dari segi budaya itu sudah ada fondasi. Ini menarik ya, Pak Bawas kalian. Pemerintah kan mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan cukup signifikan, cukup tinggi. Tapi jangan-jangan itu malah memberikan kondisi dalam tanda penting masyarakat semakin manja dibuai oleh pertumbuhan ekonomi kita, sehingga semangat wirausaha malah semakin terpinggirkan. Saya pikir tidak, karena begini. Sebagai contoh, di ekonomi kreatif, itu sudah dibuka oleh pemerintah. Bahkan ada kementeriannya. Ini kan kesempatan untuk membangun wirausaha-wirausaha baru melalui ekonomi kreatif. Banyak potensinya, sebagai contoh umpamanya, membuat animasi. Bagaimana sekarang di Indonesia ini, kalau China kan itu menjadi industri besar-besaran. Di Indonesia cukup dengan desa animasi. Jadi, menjadikan itulah home industry. Yang bisa melakukan hanya anak-anak muda. Sekarang ini anak-anak muda, bagaimana melihat itu sebagai potensi dan pemerintah mau mendukung program ini. Karena membuat animasi sebagai industri, home industry, itu kenarannya mudah. Tapi, kalau tidak dimulai, ya menurut saya sulit akan terjadi. Kalau saya lihat itu training-nya. Jadi, saya punya pengalaman, kalau kewirausahaan ini pengalaman saya banyak. Ketika saya menjadi ketua departemen di Golkar, maka saya juga bikin training-training. Kooperasi-kooperasi mahasiswa di mana-mana saya bikin. Dan saya dukung mereka. Saya rasakan ketika saya di ITB, juga demikian. Itu anak-anak itu kita aktifkan dari awal. Ketika saya jadi gubernur, apa yang saya bikin, Mas Yono? Saya kumpulkan anak-anak muda, tamatan pergugian tinggi, dan saya minta orang dari Jakarta datang bikin training. Kelompok training 300 orang, 300 orang, 200 orang. Untuk mengenal diri mereka dan bagaimana menjadi wirausaha. Sekarang ini kurang. Saya sudah bicara dengan Pak Muhaimin. Saya bilang Pak Muhaimin, harus banyak bikin training-training di generasi muda, Mas. Yang dulu sudah ada impresinya itu. Itu harus dilaksanakan dengan baik. Karena masalah kita saat ini, tiga masalah terbesar kita hadapi. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Yang ketiga, kesenjangan. Tiga masalah ini... Pak Fadel, Anda kan tadi mengatakan bahwa merubah mental ya, birokrat ya. Ini sebenarnya kan tidak semudah membeli telapak tangan gitu. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tadi kayak orang Mina, orang Bugis itu memang terlahir sebagai wirausaha gitu. Bagaimana kalau orang-orang yang merasa saya terlahir dengan bakat sebagai pekerja gitu? Sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah orang itu mesti belajar. Nabinya, orang paling hebat dalam kewirausahaan namanya Prof. Dr. Peter Drucker. Dia sama dengan saya pikirannya. Mengatakan bahwa entrepreneur itu can be learned. Dapat diajarkan. Jadi bukan turun, tumurun, bukan. Dapat diajarkan. Saya pengaruh kewirausahaan sama. Maka orang-orang itu kita ajarkan. Ilmu kewirausahaannya kan masyarakat. Saya setuju. Karena entrepreneur itu tidak bisa diwariskan. Dia harus dibentuk. Dibentuk oleh apa? Oleh sistem. Sistem itu harus punya landasan budaya. Negara lah yang harus mendukung sistem itu. Negara dan masyarakat. Problemnya Pak Doni, sekarang ini ada masalah krisis kekotong royongan. Bulu waktu kita sama-sama pengusaha. Saya bantu Pak Fadel. Waktu itu sebagai dirut Bukaka. Bagaimana saya membantu Pak Fadel bisa mendapatkan pekerjaan di Kaltex. Padahal saya juga pengusaha. Kalau saya berpikir egois, saya makan sendiri. Kita bikin pompa anggung sama-sama. Waktu itu di Kaltex. Waktu itu import semua. Itu import, tapi kita saling dukung. Supaya bagaimana Bukaka itu sebagai perusahaan nasional mendapatkan itu. Nah, jadi kotong royong ini perlu. Jadi, kalau pemerintah ya, birokrasi kita itu bisa mengatakan, kalau kita bisa buat alami, kenapa harus kita import? Ini tantangannya ke depan. Saya pikir pentingnya birokrasi, pentingnya pemimpin negara ini berpikir ke sana. Ini menarik ya, artinya gotong royong kalau kita artikan dalam arti positif, itu kan saling mendukung, saling mensukur. Saling memperkuat. Persoalannya begini Pak Hayona, Pak Fadel. Banyak sekali teman-teman yang bermain sendiri-sendiri. Ya, mungkin mereka ingin mencari keuntungan yang lebih besar sendiri gitu kan. Ini kan masalah mental. Kalau sekedar angka, kita mencetak setiap tahun angka wira usahawan itu bisa mengalami peningkatan. Tapi mentaliti yang seperti apa yang harus dibentuk, itu kan pasti prosesnya lebih panjang gitu. Bagaimana ini harus disikapkan? Belajar dari etnis Tionghoa. Gokotong royongnya di bidang ekonomi, di bidang uang terutamanya. Luar biasa. Jadi kalau dengan mereka itu, kita perhatikan, cukup dengan tisu, satu lembar, ayo uyu, saya berhutang 100 juta. Jadi uang itu. Tapi uangnya kembali. Trust. Trust, ada kepercayaan. Jadi kita perlu dibangun trust itu. Oke, soal ini Pak Fadel? Pak, kalau saya bilang ini adalah training. Saya berpendapat bahwa dulu sudah keluar impressnya, sudah ada, Mas Yono sudah bikin dari awal. Ini mesti diperbanyak. Training-training generasi muda, agar mereka mau menjadi pengusaha. Mau menjadi pengusaha-pengusaha yang kecil, lama-lama jadi besar. Tanpa itu sulit. Ini memang bukti keberpihakan ya Pak? Iya. Dan itu busi buat adat pemerintah. Saya waktu jadi Menteri Keluatan Perikanan, itu saya bikin training khusus, agar orang menjadi pengusaha-pengusaha ikan lele. Saya bikin pengusaha ikan mujair. Jadi untuk budaya ikan. Akibatnya muncul ribuan pengusaha-pengusaha. Di sekitar Bogor, di sekitar Jabotabrik ini. Belum Jawa Timur, di mana-mana. Tumbuh itu. Dan saya berikan khusus anggaran per kelompok 100 juta rupiah. Per kelompok. Bukan 10 juta, 100 juta rupiah. Maka tumbuh itu. Bapak-bapak, itulah bedanya. Kalau penguasa yang pengusaha. Bapak-bapak ini mantan menteri, tapi juga entrepreneur gitu kan. Jadi kalaupun sudah tidak menjabat, tidak hilang. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-bapak sekalian. Pemisah tetap bersama kami. Kami segera kembali sesat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita kali ini. Sebelum melanjutkan dengan resumen, saya ajak Anda untuk melihat grafik yang berikut ini. Pemisah, kalau kita bicara angka di kawasan ASEAN sendiri, Indonesia itu memiliki banyak hambatan. Sebelumnya kita punya perbandingan wira usaha ASEAN, di mana Indonesia masuk di dalamnya. Kita lihat yang data berikut ini dulu. Oke, boleh tahan di situ? Nah ini dia. Bapak-bapak sekalian, Indonesia di paling bawah kalau di kawasan ASEAN. Kita bandingkan jumlah wira usahawannya di masing-masing negara ASEAN. Ini Singapura paling tinggi di 18,4 persen dari jumlah total seluruh penduduknya ya Pak ya. Kemudian Malaysia di 4,96 persen, Filipina di 3,2 persen, Vietnam 2,2 persen, dan Indonesia di posisi buncit 1,5 persen. Yang menarik lagi, kalau kita menengok negara tetangga kita Filipina, di Filipina itu adalah 99,6 persen industri yang terdaftar adalah UKM, atau sektor UKM. Dan menariknya, Bapak-bapak sekalian, di sektor UKM ini adalah menyediakan 63,2 persen dari total lapangan kerja di Filipina. Luar biasa. Jadi hampir 100 persen itu UKM, dan 63 persennya itu menyediakan lapangan kerja di Filipina. Kita punya data yang menarik, yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Budiono, yang kami rilis berikut ini. Oke. Nah, ini data yang terkait di Filipina tadi. Sementara Wakil Presiden Budiono mengatakan bahwa hambatan yang dialami oleh wira usahawan di Indonesia itu beragam. Ada enam besar yang kami catat, diantaranya yang pertama, adalah faktor keamanan dan pungutan liar. Pungli. Pak Fadel paling kenceng ketawanya. Sudah pengalamannya. Kemudian stabilitas makro, kelemahan dalam infrastruktur, ini selalu jadi tema dari tahun ke tahun infrastruktur. Peraturan pusat dan daerah yang sering sekali tumpang tindih. Kemudian layanan finansial, dan kualitas SDM yang rendah. Pak Hayono, Anda mau menyorot yang mana dulu nih, dari enam tadi ini? Begini, itu tadi kalau kita lihat, itu sebetulnya untuk pengusaha menengah ke atas. Menengah ke atas, ya. Tetapi untuk pengusaha yang pemula, pengusaha UMKM, ini tidak ada hambatan itu. Tidak ada hambatan itu. Kenapa? Karena yang saya pahami, di berbagai program pemerintah, yang sekarang sedang berjalan, itu membuka secara luas. Contohnya LPDB. Sekarang sangat mudah mendapatkan dana dari LPDB tanpa jaminan dan bunganya sangat rendah. Tanpa birokrasi yang bertele-tele. Didaftar, disurvey, memenuhi persyaratan, dapat. Ini untuk UKM ya Pak? Untuk UKM. Artinya kalau kita bicara mentaliti pengusaha kecil menengah dengan pengusaha besar, bisa dibedain juga dong ya? Ya, karena kalau kita bisa melihat data, umumnya yang taat mengembalikan pinjaman adalah UMKM. Pengusaha kecil ya? Ya, pengusaha kecil. Mereka masih malu untuk tidak mengembalikan pinjaman. Masih ada budaya malu. Nah, oleh karena itu ini harus dipelihara. Tapi bukan berarti mereka harus kecil terus kan Pak? Oh tidak, tidak. Budaya malunya itu dipelihara sampai besar gitu ya Pak? Harus, harus dikembangkan. Karena mereka adalah calon yang nanti akan menjadi golongan menengah baru, dan nanti akan menjadi calon-calon pengusaha besar baru. Jadi tidak bisa dikarbit. Betul. Kalau kita mengkarbit bira usaha, selesailah kita. Kita akan menjadi negara yang middle income trap. Jadi sebenarnya enjoy the process ya Pak ya? Jadi di Filipina memang tinggi, tapi dia sudah masuk dalam middle income trap. Dia tinggi upahnya, tapi kalah bersaing dengan negara yang upahnya rendah. Jadi ini menghambat kebirausahaan. Dia akan stop di sana. Nah Indonesia, dengan kondisi yang sekarang disiapkan oleh pemerintah, siapapun nanti presidennya, itu pengembangannya tidak bisa tertahankan. Yang penting dijaga bahwa, itu tadi, korupsi itu harus diberantah. Kemudian birokrasinya harus berwawasan entrepreneur juga. Dia tidak bisa hanya mengerti soal pemerintah, tapi juga bisa membangkitkan gairah wira usaha dan mengajak kepada birokrasinya untuk mencetak usaha baru secara benar. Karena wira usaha itu musuhnya, ya kewirausahaan, musuh utamanya korupsi. Korupsi, ya. Itu musuh utama kewirausahaan. Artinya Pak Fadil, kalau kita melihat dari bangsa sendiri, apakah bangsa kita ini sudah di jalur yang benar dalam pembinaan wira usaha itu sendiri? Walaupun angkanya memang masih cukup kecil. Saya kembali ke tadi yang ditayangkan tadi. Enam hal tadi kan? Hambatan. Hambatan itu. Saya ingin mengatakan mengenai hambatan, yaitu masalah birokrasi. Salah satu faktor untuk menghidupkan pengusaha-pengusaha baru, usaha itu bisa berkembang adalah kemudahan investasi. Jadi birokrasi mesti lentur. Ketika saya gubernur, saya berpikir dalam mengenai ini. Saya bikin peraturan daerah. Namanya perda kemudahan investasi. Itu saya mendapatkan penghargaan luar biasa. Dari tingkat nasional, BKPM, di mana-mana. Sampai menjadi perbincangan di media masa. Jadi, sangat penting adalah kemudahan investasi bagi mereka-mereka yang berusaha. Contohnya apa? Misalnya, kawadat pengusaha datang. Ketika saya gubernur. Itu kita yang mengatur penjemputannya. Dan kita yang traktir diamakan. Hal kecil, ya. Kemudian dia bikin usaha. Ijin-ijinnya. Saya minta wali kota permuda, bupatinya permuda, tanah bagi dia. Pemdaya yang ikut bantu. Ini faktor-faktor yang sekarang hambatan terbesar. Di era... Artinya pemerintah itu melayani, kan? Harusnya sampai ke sana. Baru tumbuh. Lagi baik. Jadi, ini faktor yang pertama. Yang kedua adalah perbankan. Nah, perbankan ini juga punya permasalahan yang besar. Kalau usaha-usaha itu kecil, maka perbankan, Mas Yono, itu punya birokrasi yang demikian sulit. Nah, saya sudah bicara, waktu saya jadi menteri, sama Hatta ini baru-baru, kita mengatur itu. Ada kur, ada ini, ini, setelah. Tapi masih kurang. Ketika kita pengen ke lapisan lebih atas, terhenti dengan berbagai masalah perbankan. Untuk itu, saya bilang, jaminan-jaminan tertentu, pemerintah ikut bantu. Ketika saya gubernur, saya ambil langkah yang paling berani, Mas. APBD saya, saya masukin ke bank mandiri, setelah BRI, kemudian kita pakai gearing ke atas, untuk ini jadi jaminan. Bagi pengusaha-usaha kecil. Yang tamat perguruan tinggi, Mas. Ketika itu. Itu, waktu itu, Pak... kembali, mas. Suri Darma Ali, menteri, diatang ke Gorong Talo, koperasi. Dia puji saya luar biasa. Dan dia ajak saya... Tapi memang dibolehkan ya, Pak? Tidak dibolehkan. Ketika itu, Ibu Sri Mulyani marah sama saya. Gak boleh dong, APBD dipakai buat itu. Saya bilang, Ibu, Ibu berbeda pandangan dengan saya. Ibu ini punya pandangan neolips, saya bilang sama dia. Tidak. Ibunya neolips saya ini adalah orang yang intervensi negara mesti ada. Tapi kan mental berani ambil risiko itu kan memang yang harus ditumbuh kembangkan ya dari para bidang usaha. Saya akan lebih jauh masuk nanti dari sisi apa konsep yang ditawarkan oleh partai masing-masing. Tapi di segmen berikutnya bahwa sekalian, Misa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Kita akan tahu lebih jauh apa yang ditawarkan oleh Partai Demokrat dan juga Partai Golkar bagi Anda masyarakat sebelum Anda memilih kedua partai ini untuk menjadi wakil Anda di Parlemen nanti tanggal 9 April 2014. Saya ke Pak Hayono dulu, Pak. Kalau Anda dari sisi wira usaha, apa konsep yang ditawarkan oleh Partai Demokrat? Terlebih lagi dari calon presiden konvensi, Partai Demokrat. yang pertama, kewirausahaan itu harus dibangun dengan basis yang kuat, basis yang solid. Nah, kita, saya melihat sebagai peserta konvensi Capres Partai Demokrat bahwa kita mau tidak mau itu harus meneruskan program pro rakyat SBI. Karena itu adalah basis. Orang boleh mengkritik, tetapi itu adalah itu basis untuk melahirkan kewirausahaan baru. khususnya melalui kredit usaha rakyat. Ini yang memberikan motivasi, memberikan insentif kepada kaum muda untuk mau terjun ke bisnis. Kalau tidak, ya mereka sulit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kita akan memastikan bahwa melalui otomomi daerah, pemikiran yang tadi disampaikan oleh Pak Fadel, pengalaman beliau sebagai gubernur di Gorontalo, itu bisa merata ke semua pemerintah daerah. Tapi nyatanya banyak yang tupak tini Pak sekarang antara pusat dan daerah kebijakannya. Itu tugas nanti bagaimana ke depan. Ini bisa menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Artinya Pak Hayano, apakah pemerintah pusat atau nanti presiden misalnya atau menteri yang ditunjuk itu mampu memaksa dalam tanda petik kepala daerah untuk mengikuti alur kebijakan pusat kalau kita bicara tentang kewirausahaan harus seperti ini? Tidak perlu dipaksa. Kenapa? Contoh sudah ada. Pengalaman sudah ada. Di Korontalo. Di Jawa Timur sekarang juga sudah menjadi sudah tanda-tanda koalisi demokrat sama Golkar. Jadi sudah ada contoh. Tidak perlu dipaksa. Karena yang paling baik adalah ada contoh yang baik. Dan ini diperlukan oleh daerah. Tapi kan Pak Hayano skala prioritas kepala daerah yang hasil pilkada itu kan beda-beda Pak. Mereka lebih banyak kepada proyek percusuar, pembangunan infrastruktur yang lebih banyak kelihatan dibandingkan investasi terhadap kewirausahaan Pak. Saya pikir semua bupati, wali kota, dan gubernur pada saat mereka kampanye mereka sadar bahwa membangun daerah itu tidak bisa tidak. Harus dengan wirausaha-wirausaha yang tangguh. Makanya kalau misalnya presiden, gubernur, sama bupatinya satu partai semua lebih aman ya Pak ya? Tapi memosankan. Jadi menurut saya ini... Makanya harus ada koalisi Pak. Koalisi itu pentingnya. Karena apa? Karena pemikiran-pemikiran tentang kewirausahaan itu kan bisa dari lintas partai. Kita saling memperkuat dan saling mendukung. Itu tadi yang saya katakan. Gotong Royongnya harus tumbuh di politik dulu. Kalau di politik di Gotong Royong yang kuat, kalau nanti kita berkoalisi, di bawah itu sudah tidak mikir saling jagal-menjagal. Tidak ada lagi. Karena ada keteladanan dari atas ya. Ada. Apalagi kalau Golokar kan selama ini sudah berpengalaman dalam pemerintahan. Pak Fadel, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat kita? Sebab masalahnya juga kadang begini Pak. Masyarakat kita terjebak pada pragmatisme yang seba instan. Yang tidak mau melihat sebuah proses. Tapi mau melihat langsung itu Pak. Jadi Golokar ini yang saya ingin sampaikan sudah punya konsep jangka panjang. Yaitu sebuah negara sejahtera. Kita buat mulai tahun 2015 sampai 2045. Tiap 10 tahun kita evaluasi dan kita lihat perkembangannya. Seperti GBHN lah. Bahasa kasarnya. Ini sudah punya. kemudian ini punya filosofis yang sangat utuh yang dibuat oleh Golokar. Yaitu bahwa kita berbeda dengan pikiran-pikiran yang lain. Berbeda dengan Neolips. Neolips itu bebas. Ini begini, ini begini. Kalau kita tidak, Golokar maunya ada intervensi pemerintah di dalamnya. Jadi pemerintah tidak tinggal diam. Ada intervensi pemerintah. Sejauh mana intervensinya ini? Intervensi terbatas untuk kepentingan rakyat. Dari sisi apa? Contohnya. Supaya lebih jampang, contohnya. kita bicara sekarang yang yuk pertanyakan sekarang. Misalnya di segi pengusaha. Kita tidak boleh mengatakan kita ingin melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Wira-wira swasta. Tidak. Tapi kita ingin sebuah, bagi tujuan kita. Tapi kita akan siapkan mereka. Maka untuk itu, menjadi pengusaha baru, kita berikan bunga bank yang murah. Katakan begitu. Kita subsidi bunga banknya mereka. kepada mereka pengusaha-pengusaha. Jadi kita atur. Usahanya begini, kita bantu. Nah, ini berbeda dengan pikiran-pikiran para neolips. Kalau neolips itu mengatakan, tidak, tumbuhnya begitu. Kita biarkan mereka tumbuh dengan sendirinya. Kalau kita tidak, Golkar mau ke depan ini. Jadi dikawal ya, sampai mereka cukup kuat. Sampai jadi. Jadi intervensinya ini seperti inkubator ya Pak ya? Bahasa operasionalnya inkubator yang diatur. Zaman Pak Harto sudah ada. Zaman Mas Hayono Isman, sudah ada itu. Beliau sudah bikin. Tapi kemudian sudah itu terjadi seperti liberal gitu. Sudah bebas saja. Kebablasan. Sampai pengutan liarnya juga kebablasan di mana-mana. Itu mulanya pikiran-pikirannya. Ibu Sri Mulyani, Ibu Mari. Banyak pikiran-pikiran teman-teman saya di kabinet yang saya perhatikan seperti begitu. Dan kadang-kadang Pak SBA terpengaruh. SBA kadang terpengaruh begitu. Misalnya ada cabai kurang, maka cabai diimport. Garam kurang, garam diimport. Kalau pikiran intervensi pemerintah, jangan. Soalnya nggak dibisikin Pak Hayono sih. Iya. Nanti kalau calon presidennya menang. Kita mesti bikin dalam negeri. Jadi kalau capresnya ARB, capresnya dari Demokrat nanti. Harus begitu dong. Oke. Deklarasi ya. Atau kebalikannya. Bisa jadi. Kita lanjutkan di semen berikutnya. Siapa yang menang. Baik. Bapak-bapak sekalian, kita segera kembali. Pemisah tetap bersama kami. Terima kasih.